Kita mungkin sering lihat adegan tembak-tembakan seru di film-film Atau mungkin kita lebih akrab sama para penembak di permainan satu ini Tapi pernah gak kepikiran seberapa cepat peluru bisa melesat? Coba lihat ini Kecepatan motor rata-rata di Indonesia itu cuma 50 km per jam Mobil di jalan tol rata-rata 70 km per jam Pesawat 800 km per jam Nah peluru yang biasa dipakai sama pak polisi itu kecepatannya 350 meter per detik Setara sama kecepatan suara Ibaratnya kalian kedip terus tiba-tiba peluru udah melaju dari ujung ke ujung lapangan futsal Tapi ini belum ada apa-apanya sama peluru tercepat yang bisa melaju sampai 1400 meter per detik Ya, dengan kecepatan ini dari Jakarta ke Surabaya cuma butuh waktu 13 menit Gila banget Oke, tapi bisa gak kita bikin peluru melesat lebih besar? Sebelum menjawab pertanyaan itu, ayo kita lihat apa yang terjadi ketika peluru ditembak Pelatuk ditarik, bubuk mesyu kebakar, ledakan tercipta Makin besar ledakan dan makin panjang moncong senapan, peluru bisa melaju makin cepat Soalnya gas ledakan punya waktu lebih lama buat ngedorong pelurunya Ibarat panahan, makin ditarik makin cepat panah Selain itu, kalau bentuk peluru lebih tipis dan bahannya lebih ringan Gesekan udara bisa berkurang dan peluru bisa makin melesat Oke, kalau misalnya kita udah punya peluru dan senjata yang sesuai Bisakah kita bikin pelurunya lebih cepat lagi? Jawabannya, bisa Kita bisa bergerak dan bidik pistol kita sejajar dengan arah gerak Misalnya di kereta, kayak gini Orang yang nonton bakal ngeliat kecepatan peluru ningkat Tapi orang yang sama-sama ada di kereta bakal ngeliat kecepatan peluru sama aja Prinsip ini namanya kecepatan relatif Dan udah dipikir dari ratusan tahun lalu sama om-om satu ini Tapi sebenernya, umat manusia udah nemuin peluru jauh lebih cepat lagi Namanya, Railgun Peluru ini bisa melaju sampai 2000 meter per detik Ya, dengan kecepatan ini kita bisa nempus sabang sampai meroke cuma dalam 43 menit Tapi peluru ini bukan peluru biasa Energinya bukan dari bubuk mesiu, tapi dia manfaatin medan magnet super kuat Cara kerjanya gini Dua rail ini dialirin listrik Ngehasilin medan magnet Yang bisa, dalam tanda kutip, nendang peluru sampai ngebut Oke, sekarang giliran Sasa dan Kobi nanya ke kalian Coba bayangin kita ada di gerbong kereta dan mau nembak musuh di belakang kita Nah, kecepatan peluru dan kecepatan gerbong di kereta itu sama Kira-kira apakah pelurunya melaju makin lambat atau justru berhenti? Jadi jawabannya adalah peluru bakal berhenti di tempat Ya, karena kecepatan peluru dan gerbong saling ngehapus Ini tuh ibaratnya kayak kita lari di treadmill Dimana kaki kita gerak, treadmillnya gerak Tapi sebenarnya kita diem aja Oke, ternyata dengan tembak-tembakan yang sering kita lihat di film-film itu Nyimpen banyak penjelasan sains Jadi jangan ragu buat bertanya hal-hal yang kelihatan biasa aja Dan seperti biasa Terima kasih Terima kasih